Kenapa kameradar berwarna pink bisa dikategorikan susah? Nah, beberapa waktu yang lalu gue udah nonton atau menyimak sorotan di konten dari konten di channel TokoFacts Indonesia lebih tepatnya Jadi kameradar berwarna pink itu bisa dikatakan susah ya kalau menurut rumah produksi Nah, tidak seperti Super Sentai yang selalu menampilkan warna pink yang menjadi pahlawan dalam satu tim Itu contohnya yang menjadi utama di Super Sentai Kenapa? Karena warna pink itu bisa dikatakan adalah warna yang khusus untuk wanita saja Kenapa? Nah, salah satu-satunya kameradar berwarna pink yang menjadi kasusnya disini adalah Contohnya seperti kameradar XA dan juga kameradar Revice ya guys ya Nah, jadi kemungkinan, jadi kesimpulannya kameradar yang berwarna pink itu mungkin tidak akan ada lagi di season-season kameradar setelah setelahnya ya guys ya Atau mau ngasih pendapat? Yang mau ngasih pendapat tentang kameradar berwarna pink? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya guys ya